Dirga akan menceritakan pengalaman berharganya saat menjadi pasukan Pas Kibraka saat masih duduk di bangku SMA. Seperti apa? Ini dia. Siapa yang tidak bangga saat terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Pas Kibraka? Karena tidak semua orang bisa menjadi bagian dari pasukan tersebut. Dan kebanggaan inilah yang dirasakan oleh Gilang Dirga semasa SMA-nya dahulu. Dan pengalaman bergabung di Pas Kibraka sebagai perwakilan daerah memberikan pengalaman dan manfaat tersendiri bagi presenter Gilang Dirga. Jadi Pas Kibraka itu kan sebelum kita bisa menjadi seorang Pas Kibraka itu ada seleksinya dulu. Yang harus kita lalui adalah tahapan-tahapan dari seleksi kota kabupaten, kemudian provinsi, dan akhirnya seleksi nasional. Baru kita akhirnya setelah lolos-lolos, akhirnya ditentukan juga tuh. Ada yang nasional, yaitu mengibarkan bendera di istana negara, kemudian ada yang provinsi, itu artinya di kantor gubernur masing-masing provinsi. Ada juga yang di kota atau kabupaten, itu biasanya di kantor bupati atau kantor wali kota. Sampai di tahap tes provinsi, akhirnya masuk di provinsi. Karena waktu itu, aku kan perwakilan dari Bengkulu SMA-nya. Nah, setiap tahun ya Bengkulu itu mengirimkan untuk seleksi nasional itu tingginya 175, nggak boleh lebih kalau cowok. Nah, waktu itu tinggi gua tuh udah 179,5, hampir 180, jadi emang ketinggian gitu. Menurut presenter yang juga memiliki tanggal kelahiran sama seperti Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus ini, menjadi seorang paskibraka tidaklah mudah, karena perlu mengikuti berbagai latihan-latihan khusus. Ikut pelatihannya, karena memang kan latihan sebelum ya mengibarkan bendera kan bukan hal yang mudah gitu, apalagi ketika kita harus istilahnya nyatuin gerakan, nyatuin perasaan dengan teman-teman yang lain. Karena kan ada pasukan 17, ada pasukan 8, belum nanti kita harus gabung dengan TNI-TNI-nya. Jadi benar-benar gabungan latihan-latihan yang harus dilalui itu banyak juga gitu. Diakui presenter yang bisa menirukan suara orang lain ini, banyak hal disiplin yang dapat diterapkan melalui pelatihan paskibraka tersebut ke dalam pola hidupnya. Yang kepake sampai sekarang itu disiplinnya. Mulai dari bangun pagi, kita sarapan, kemudian akhirnya olahraga, selesai olahraga, kemudian siap-siap lagi untuk nanti mandi, siap-siap dan lain-lain latihan. Kemudian siangnya sorenya makan lagi, eh siangnya makan lagi maksudnya. Terus akhirnya latihan lagi, malamnya makan lagi, habis itu istirahat. Pola-pola seperti itu ternyata pas gitu diterapkan untuk orang-orang ternyata.